selamat menikmati selamat menikmati Indonesia Public Institute ya jadi untuk para sobat ada pun disini tema kita adalah apresiasi terobosan vaksin door to door dalam rangka percepatan pencapaian heart immunity ya dan begitu memang penting sekali perjalanan pandemi COVID-19 ini memasuki babak baru bagi dunia dengan dimulainya produksi vaksin serta pelaksanaan program vaksinasi COVID-19 di berbagai belahan dunia jadi tidak hanya di Indonesia saja di beberapa dunia maksudnya beberapa negara-negara lain belahan dunia juga mengalami yang sama yaitu melakukan vaksinisasi nah para sobat disini adalah yang namanya heart immunity adalah kondisi dimana mayoritas penduduk telah terlindungi dari penyakit tertentu dengan program imunisasi yang tentunya coveritnya di luas hingga mampu mencegah penularan atau keparahan suatu penyakit nah inilah yang kadangkala kita harus tahu ya kenapa sih gitu kan kenapa tujuannya apa dan bagaimana Toksa kita kali ini bertujuan memberikan edukasi literasi dalam penyebaran informasi terkait keraguan-keraguan sebagai masyarakat akan vaksin COVID-19 dan juga mendorong peran aktif lembaga atau badan negara lainnya untuk mengikuti terobosan baru yang dilakukan oleh BIN mendorong peran aktif masyarakat dalam mendukung dan mensukseskan vaksinasi COVID-19 kemudian memberikan apresiasi atas terobosan vaksin door-to-door yang dilakukan oleh BIN sebagai upaya jemput bola kepada masyarakat nah tujuan kita yang terakhir adalah mengedukasi keraguan-keraguan yang muncul dari masyarakat yang disebabkan karena kurangnya informasi yang memadai dalam membangun kepercayaan vaksin COVID-19 bagi kalangan umum publik melalui penyebaran pesan yang tepat waktu dan sangat jelas baik para sobat jangan kemana-mana tetap di Radio Muara kami akan kembali lagi dan tentunya dengan informasi-informasi menarik ya dan untuk perlu ketahui para sobat juga bisa ikut berpartisipasi di 0878 408693 dan talk show kita kali ini dipersembahkan oleh Indonesia Care Forum ya baik para sobat Radio Muara Jakarta dan Radio Muara Subang kembali lagi kita di Dialog Interaktif Persembahan dari Indonesia Care Forum dan tentunya tema kita adalah apresiasi terobosan vaksinasi door to door dalam rangka percepatan pencapaian heart immunity ya dan kita tersambung dengan salah satu narasumber yaitu Bapak Seiful SH beliau adalah pengamat politik baik di ujung telpon sudah hadir Assalamualaikum Pak Seiful Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah gimana kabarnya nih apa kabar Alhamdulillah sehat sehat sebaliknya juga sehat ya Pak Seiful ya Alhamdulillah sehat baik Pak Seiful kita langsung aja ke tema kita nih apresiasi tentang terobosan vaksinasi door to door dalam rangka percepatan pencapaian heart immunity ini mungkin sebelum ke tema Pak Seiful bisa menyapa terlebih dahulu kali ini kepada para sobat nih baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam buat semua fans Radio Muara yang semakin sukses tentunya ya semoga semuanya dalam kondisi sehat amin dan selalu menerapkan prokes protokol kesehatan baik walaupun sudah divaksin ya sebentar Pak Seiful saya sapa dulu Pak Karyono juga sudah hadir beliau di sebelah saya sekedar informasi baik kita terhamsamu dengan Pak Seiful di hujung telpon baik silahkan Pak Meknya mungkin mau menyapa dulu Pak Karyono Assalamualaikum Pak Seiful Waalaikumsalam Sehat Pak Sehat Pak Karyono maaf saya tadi ada macet sedikit tadi sudah mulai padat jalanan sudah mulai aktif ya Pak baik Pak Karyono sebentar kita akan kembali mendengarkan lanjutan penjelasan dari Pak Seiful selaku pengamat politik kita silahkan Pak baik baik ya yang pertama kita semuanya tahu bahwasannya pandemi COVID-19 itu sudah satu tahun lebih ya melanda bumi nusantara termasuk di belahan dunia semuanya merasakannya dan tindakan dari Badan Intelijen Negara yang mana BIN itu sebuah lembaga yang mengawali terlaksananya program vaksinasi door to door itu sangat diapresiasi setinggi-tingginya oleh semua kalangan masyarakat kenapa karena vaksin ini dibutuhkan oleh masyarakat akan tetapi masyarakat yang luas di seluruh Indonesia ini tidak semuanya bisa mengetahui apa itu vaksin dan gitu dan bagaimana manfaat vaksin kenapa karena keterbatasan daripada informasi terutama di pelosok-pelosok desa dan mengingat kebutuhan di lapangan untuk mempercepat herd immunity secara menyeluruh di Indonesia maka program vaksinasi door to door yang diawali dan dimulai oleh Badan Intelijen Negara itu merupakan langkah yang tepat dan merupakan kebijakan yang merakyat baik kenapa karena pandemi covid itu bisa juga diartikan sebagai ancaman terhadap keamanan manusia ancaman pandemi ini apabila terus-menerus mengalami kenaikan maka sewaktu-waktu akan mengancam stabilitas ekonomi dan stabilitas kesehatan dan berujung kepada stabilitas rasional makanya program vaksinasi door to door itu sudah sesuai dengan kinerja daripada aparatur pemerintah yang ada di Indonesia baik begitu terus kemarin kan masyarakat luas ada yang berpendapat ini kok bin ngurusi vaksin gitu ya dan gitu kenapa karena yang pertama kalau pandemi ini bisa diartikan sebagai sebuah ancaman keamanan manusia baik dari segi kesehatan ekonomi dan stabilitas nasional maka sudah jelas sesuai dengan undang-undang intros dan negara nomor 17 tahun 2011 tentang pencegahan penangkalan dan penanggulangan segala sesuatu apapun yang mengancam daripada keamanan stabilitas nasional sehingga program vaksin dari pintu ke pintu itu menjadi sesuatu yang sifatnya penting begitu kenapa karena mengingat potensi ancaman ini bukan dalam bentuk separatisme saja dan radikalisme saja dan lain-lain akan tapi sebuah wabah itu juga bisa diartikan sebagai ancaman ancaman buat kesehatan dan nanti akan berpengaruh terhadap ancaman terhadap perekonomian yang pertama yang kedua vaksin door to door itu memberikan pesan edukasi kepada masyarakat yang tadinya ragu ini jangan-jangan apabila vaksin malah sakit jadi itu ya ada yang seperti itu sampai saat ini masih ada vaksin oke nah itu datang ke rumah disambangi diberikan penjelasan diberikan pengertian dan sejenisnya maka akhirnya menyadari betapa pentingnya daripada vaksin itu sendiri terus yang ketiga vaksin door to door itu sudah terbukti merupakan upaya efektif dalam rangka percepatan head immunity sesuai yang diharapkan oleh Bapak Presiden Jokowi yang mana beliau menargetkan vaksin itu harus mencapai 2 juta dosis per hari nah dengan adanya sistem door to door ini saat ini sudah hampir 2 juta dosis per hari saat ini sudah mencapai 1,7 dosis seperti itu terus yang terakhir ini merupakan keberhasilan dengan vaksin door to door dan penetapan perakuran PPKM yang ada level 4 level 3 level 2 itu maka kasus COVID di Indonesia itu menurun hingga sampai 92% saya kira vaksin door to door itu merupakan langkah terbaik dan merupakan kebijakan yang terbaik yang mana dalam pelaksanaannya itu menunjukkan bahwasannya negara bertanggung jawab dan memberikan fasilitas kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan fasilitas daripada kesehatan dan untuk memutus rantai daripada pandemi COVID-19 yang apabila itu dibiarkan maka akan menjadi sebuah ancaman untuk stabilitas nasional yakni terutama di bidang kesehatan dan di bidang perekonomian baik begitu Mbak Lita baik terima kasih Pak Saifu nanti kita akan hubungi lagi ya pastinya kita akan balik lagi dan masih banyak waktu kita nanti kami juga akan menyapa Pak Karyono Wibowo yang beliau sudah hadir di studio kami para sobat juga bisa berpartisipasi di 0878 408693 adakah yang ingin ditanyakan nanti ada Pak Saifu dan Pak Karyono insya Allah siap menjawab dan untuk para sobat jangan kemana-mana tetap stay tune Pak Saifu sebentar nanti kita akan hubungi kembali ya baik para sobat Radio Muara Jakarta dan Radio Muara Subang kita lanjutkan kembali dialog interaktif kita atau ngobrol cerdas persembahan dari ICF Indonesia Care Forum dan kali ini saya bersama Pak Karyono Wibowo beliau adalah Direktur Eksekutif IP Indonesia Public Institute baik bagaimana Pak sehat Pak Alhamdulillah sehat sudah vaksin dua kali saya baru satu kali karena setelah vaksin positif informasinya harus tiga bulan kalau menurut medis begitu tiga bulan dulu baru-baru baru-baru karena sudah kebalan sudah punya kekebalan antibody baik Pak kita akan membahas mengenai apresiasi terobosan vaksinasi door-to-door dalam rangka percepatan mencapai herd immunity ini Pak baik mungkin Bapak bisa menyapa dulu kepada para pendengar kita para sobat terlebih dahulu assalamualaikum salam sejahtera selamat siang kepada seluruh pendengar radio muara dan radio subang radio muara Jakarta dan subang radio muara Jakarta dan subang salam sehat salam sejahtera untuk kita semua baik baik terima kasih Pak ini kita langsung ke pembahasan ya apresiasi terobosan mungkin Bapak bisa menyampaikan dulu ini pemakalah kita kali ini Pak iya iya ini kan topiknya tentang apresiasi vaksin door-to-door yang dilakukan oleh Badan Indelijen Negara baik tapi sebelum membahas itu menurut saya langkah Badan Indelijen Negara dalam melakukan vaksin door-to-door ini tentu ada latar belakang iya ada tujuan nah kalau kita lihat data positif COVID ya itu kan meningkat pesat ya puncaknya pada bulan Juli yang lalu nah sementara target vaksin yang dicanangkan oleh pemerintah itu masih jauh dari harapan Mbak Lita oke masih jauh dari harapan di saat bulan itu apa bulan sekarang iya pada saat itu kalau sekarang kan justru mengalami kenaikan signifikan betul bahkan dunia tetangga pun mengakuinya Indonesia ini luar biasa ya saya diakui sebagai satu negara yang percepatannya begitu percepatan melakukan vaksin tertinggi ya iya nah berangkat dari situ karena di satu sisi memang kasus COVID itu mengalami puncaknya pada Juli pada bulan Juli saya terdaftar di situ juga tuh Pak sekeluarga kalau kita lihat itu satu hari itu angka angka positif itu 40 ribuan pada saat itu 40 ribuan 45 nah sementara target vaksinasi masih jauh dari harapan bagaimana yang canangkan oleh pemerintah nah ini faktornya kan banyak sekali banyak yang tidak percaya kalau menurut survei BPS misalnya ada 25% masyarakat yang tidak percaya corona yang masih menolak vaksin masih cukup banyak ada yang setelah vaksin mengalami yang ya itu kan kasusnya sebenarnya sedikit ya misalnya habis divaksin setelah divaksin kemudian menyebutkan efek demam kalau demam kan wajar setelah divaksin kemudian ada yang meninggal gitu ya satu kasus itu seolah-olah menjadi seolah-olah vaksin itu membuat orang mati gitu loh nah ini menjadi ketakutan yang luar biasa menjadi ketakutan gitu sengaja memang dibuat oleh kelompok tertentu ya untuk membangun propaganda untuk memengaruhi masyarakat agar tidak mau divaksin gitu betul nah angka kematian juga menaik naik pesat pada saat itu ya keluarga saya ada empat lomba Lita ya dan berita dukacita hampir tiap hari keluarga saya itu empat yang meninggal oh ya akibat covid itu nah dan empat-empatnya itu belum divaksin belum sempat divaksin nah kalau menurut data statistik ya dari jumlah yang meninggal itu itu kan 94% itu belum vaksin yang meninggal artinya vaksin sangat efektif gitu ya untuk mencegah penularan gitu nah oleh karenanya saya kira kebijakan BIN ya melakukan vaksin door to door itu ya patut diapresiasi ini sebuah terobosan kebijakan yang menurut saya sangat efektif ya nah kalau dulu itu pemerintah cenderung defensif dalam menghadapi corona itu ya bertahan mencegah gitu ya nah terobosan kebijakan vaksin door to door itu offensive dan saya setuju kita harus offensive melawan corona itu berbagai negara sudah menyatakan perang terhadap covid gitu nah maka program door to door itu sangat efektif menurut saya itu memang harus dilakukan kita harus offensive untuk melakukan apa namanya perlawanan terhadap virus corona jemput bola ambil bola apa jemput bola jemput bola jemput bola ya nah karena selain itu kan memang ada beberapa ada beberapa masyarakat yang khawatir kalau kalau mengikuti vaksin secara masal secara masal dikhawatirkan berkerumun dan lain sebagainya karena ada kerumunan disitu disitulah justru pentingnya vaksin door to door oke orang yang enggan untuk datang ke satu keramean tempat vaksin yang masal tadi itu maka vaksin door to door menjadi solusinya nah selain itu vaksin door to door tidak sekedar memberikan vaksin tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat memberikan pengertian pemahaman tentang pentingnya sebuah vaksin memberikan pelajaran kepada masyarakat agar jangan percaya dengan berita-berita hoax nah karena memang salah satu faktor yang menyebabkan banyak orang tidak percaya dengan vaksin tidak percaya dengan corona itu karena dipengaruhi oleh penetrasi informasi yang berbasis internet ini menurut hasil survei lembaga internasional saya EGI itu 86% masyarakat pengguna internet itu terpengaruh dengan menjadi korban berita hoax yang paling banyak dari seluruh media sosial itu facebook itu paling banyak oh berapa persen itu Pak bisa facebook itu dominan dibanding instagram dan lain sebagainya belum menyebarkan membagikan ulang jadi itu tidak hanya indonesia justru Amerika serikat itu paling banyak negara paling banyak menjadi korban hoax kemudian Amerika China bahkan itu di bawah Amerika masyarakat pengguna internet di China itu juga menjadi korban hoax nah termasuk di Indonesia nah oleh karenanya kalau kita hubungkan dengan program door to door vaksin door to door maka ini sangat bermanfaat tidak hanya mengakselerasi atau melakukan percepatan target vaksin tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat jadi tujuannya agar lebih mencakup juga ya Pak ya buat kepada masyarakat langsung mengena langsung mengena titik ke bawah jadi jemput bola tadi sehingga grafik apa percepatan vaksin jadi menaik drastis seperti tadi yang sudah disinggung oleh Pak Saiful memang faktanya hari ini kalau kita lihat sebelum Juli sebelum Juli itu lambat sekali program vaksinasi itu lambat bahkan apa yang terjadi Mbak Lita dan seluruh pendengar radio Muara Jakarta banyak vaksin yang expired yang sudah sayang ya Pak itu kalau tidak salah di Aceh juga dibuang juga di Aceh itu karena itu sudah ke dalam luar sama ke dalam buang dan di sebelah di sejumlah daerah lain nah oleh karenanya saya kira tidak hanya bin ya seluruh komponen komponen masyarakat seluruh lembaga negara TNI Polri bin dan semua komponen masyarakat organisasi kemasyarakatan tokoh agama tokoh masyarakat mesti harus berkolaborasi untuk bersama-sama melakukan ya paling tidak memberikan pemahaman kepada masyarakat ya baik baik selanjutnya Pak Kariono kita juga pengen tahu nih sebegitu pentingnya bahwa memang vaksin vaksinisasi door to door ini agar pencapaian target tercapai karena memang pandemi ini kita pengennya udah begah banget deh udah pengen banget berakhir nah dimana saat ini pun kita justru yang ada untuk tahap berikutnya vaksinasi kan dilakukan dua kali ya Pak ya dua kali baik jenis vaksin yang berbeda untuk yang kedua kali ini agak kesulitan tidak seperti yang pertama seperti apa nih Pak ya kan upaya untuk penyediaan vaksin ya dari target di atas 400 juta separohnya kan sudah sudah dilakukan sudah dilakukan oleh pemerintah baik nah sekarang total yang sudah divaksin kan sekitar 99 juta ya jadi targetnya sudah mencapai ya belum ya hampir belum belum hampir ya targetnya tahun ini kan akhir tahun ini kan tercapai sampai di bulan dari target nasional kan 208 juta oke dinaikkan ya targetnya dari sebelumnya dinaikkan oleh presiden menjadi 208 juta target nasional nah sekarang kalau lihat pergerakannya ya termasuk ini kontribusi BIN ini door to door ya kenaikannya kan signifikan signifikan ya drastis gitu sehingga saya sih optimis gitu ya paling tidak di awal tahun 2022 itu sudah mencapai target ya 70% dari total populasi penduduk Indonesia nah kalau itu terjadi maka terbentuklah herd immunity gitu kan kekebalan masyarakat kekebalan kelompok tadi sehingga kita bisa apa mencegah virus corona baik sebenarnya sih kalau mau dibilang sudah bosan kita sudah bosan ya Pak makanya maksudnya bosan dengan pandemi karena presiden juga sudah menginstruksikan siap-siap setelah ada pandemi endemi nah ya dari pandemi kan kemudian endemi jadi artinya kita juga udah harus siap itu ya Pak udah siap itu baik nah kebiasaan baru betul nah artinya memang target ini akan terus dilakukan selain door-to-door akan ada lagi apa nih Pak kemungkinan dari penelitian atau terobosan baru yang kemungkinan bisa langsung mengena karena masyarakat sendiri juga masih ada sebagian yang takut untuk melakukan vaksin itu sendiri jujur memang ada memang itu ya memang sekitar ada 25% yang masih ada masih tidak percaya dengan vaksin tapi kalau mungkin di survey sekarang sih mulai turun meskipun itu dia punya riwayat penyakit atau penyakit bawaan juga sekarang sudah mulai agak menurun ya Pak ya kalau punya penyakit bawaan kan harus konsultasi dengan dokternya sebelum vaksin tapi masih bisa tetap di vaksin ya Pak ya tergantung dokter rekomendasi dokternya betul-betul nah kalau menurut saya gini kan ada juga yang persoalkan kenapa sih bin itu ikut-ikutan turun gitu kok sampai mau turun gitu memang bin kan seharusnya bergerak secara silent ya silent operation ya ini kok justru malah lembaga yang bergerak senyap gitu kan tetapi apa namanya kok malah ini secara terbuka ikut melakukan door to door pula door gitu kan nah ini memang banyak masyarakat yang bertanyakan itu sebagian ya sebagian masyarakat nah menurut saya ya masalah pandemi covid ini adalah masalah kemanusiaan masalah kemanusiaan nah kalau kita meminjam istilah Ciciro filsuf berkebangsaan Italia dia mengatakan salus populi suprema lex esto jadi keselamatan rakyat itu adalah hukum tertinggi karena pandemi seperti yang sampaikan oleh Pak saya pul tadi pandemi covid ini juga bagian dari ancaman ancaman nah dampaknya sangat besar tidak hanya pada kesehatan tetapi juga berdampak berimplikasi pada aspek lain ekonomi ya ketika ekonomi kacau menimbulkan kejolak sosial ya sehingga bisa mengganggu stabilitas nasional ya nah stabilitas ekonomi stabilitas politik dan keamanan gitu nah sehingga bisa terjadi chaos kalau tidak segera diatasi jadi dampaknya sangat besar covid jadi jangan main-main nah karena apa namanya pandemi covid ini adalah masalah kemanusiaan maka siapapun dia ya apapun lembaganya apakah itu BIN apakah itu TNI Polri organisasi masyarakat ya tokoh agama tokoh masyarakat yang lain-lain ya itu harus berkolaborasi harus bahu-bahu harus memiliki kesadaran kolektif kesadaran yang sama bersama-sama untuk menyelesaikan masalah ini jadi menurut saya tidak perlu dipersoalkan baik baik Pak Karyano terima kasih banyak waktu dan kesempatannya Pak Seiful juga di ujung telpon terima kasih banyak para sobat juga terima kasih banyak ICF terima kasih banyak Indonesia Care Forum sukses selalu dan para sobat jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan protokol kesehatan juga tetap diterapkan agar kita tetap sehat terima kasih saya Lita pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh